Terima kasih telah klik video ini. Sebelum menonton jangan lupa ya guys klik subscribe. Ingat ya guys subscribe subscribe sama penonton. Ketemu lagi bersama Tim Sinshar Channel. Nah kali ini kita akan membuat tutorial cara mencangkok pohon belimbing. Nah ini langkah pertama dikuliti dulu batangnya. Untuk mengulitinya bisa menggunakan pisau cangkok atau pisau dapur juga gak apa-apa. Ini juga menggunakan pisau dapur, menggunakan alat seadanya. Dibuang dulu kulitnya. Nah kalau sudah dibuang kulitnya langsung dikrok. Dikrok sampai si permukaan yang licinnya hilang. Biasanya kalau kulit pohon itu pas dibuang kulitnya. Suka ada lapisan yang licin. Nah langsung dikrok sampai hilang sampai bersih. Nah ini. permukaannya sudah bersih nah ini untuk medianya menggunakan kokopit serbuk tapas untuk plastiknya menggunakan plastik transparan supaya nanti akarnya kelihatan nah ini kokopitnya dikasih air supaya lembab tidak kering nah ini tahap selanjutnya pembungkusan medianya media kokopit langsung diikat ini tengahnya diikat supaya tidak longgar supaya pertumbuhan akarnya bagus nah ini sudah selesai cara mencangkok batang belimbing buah belimbing ini baru dapat satu nanti kita lihat cara cangkok yang kedua lagi nah ini plastiknya dikasih lubang supaya airnya keluar tidak mengendap karena sekarang sudah mulai musim hujan nah ini kita bikin cangkokkan lagi seperti biasa langkah pertama dikuliti dulu dikuliti sampai kulitnya benar-benar bersih kalau sudah hilang kulitnya terbuang semua langsung dikrok dikrok supaya permukaan yang licinnya hilang nah ini sudah beres ya tahap pengerokannya tinggal tahap pembungkusan nah ini tahap pemasangan media kokopit ya ini bawahnya diikat dulu plastiknya supaya si kokopitnya diam tidak berjatuhan karena pemasangannya seperti ini kalau tidak ada kokopit bisa juga menggunakan tanah nah ini kurang lebih nanti tumbuh akarnya satu bulanan ya paling lambat satu bulan akar sudah mulai tumbuh nanti kelihatan akarnya karena media plastiknya warna bening jadi nanti pertumbuhan akarnya terlihat nah ini sudah beres sudah dapat dua cangkokan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe nanti kita bikin video yang lebih unik dan menarik lagi